Jakarta, Dr. Handoko Gunawan yang sudah sepuh kini dirawat di rumah sakit usai bekerja keras menangani pasien virus corona Masyarakat diimbau menghargai kerja keras Dr. Handoko Gunawan dengan care, tidak menganggap penteng COVID-19 Jangan sia-siakan pengorbanan Dr. Handoko Gunawan, kata Sekretaris Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Diah Agustina Waluyo Kepada wartawan, Rabu 183-2020, bakal juga kerja keras tangani pasien corona Dr. Handoko Gunawan jatuh sakit diketahui, Dr. Handoko Gunawan sudah berusia lanjut Namun, usia tak menghalangi kerja pelayanannya terhadap pasien COVID-19 Dia bekerja sampai dini hari, begitulah kabar viral yang tersiar Kini Dr. Handoko Gunawan sakit, Dr. Gunawan sekarang yang sakit, dokter-dokter dan perawat-perawat yang lain juga bisa sakit Lalu siapa yang harus bertugas melayani masyarakat kalau dokternya dan perawatnya sakit? Itulah mengapa kami berteriak dan mengajak serius kepada masyarakat Stay at home, tetaplah di rumah, kata dia Bakal juga, Dr. Handoko Gunawan melawan corona Pasien, dia ramah dan sangat hati-hati di masa darurat COVID-19 ini Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak Kerja dari rumah dianjurkan, pelajar tidak berangkat ke gedung sekolah untuk sementara waktu Jaga jarak, social distancing, diterapkan Bila semua itu dilakukan, maka COVID-19 tak akan menyebar parah Kalau masyarakat menganggap enteng, berapapun rumah sakit yang disiapkan, berapapun dokter disiapkan, berapapun perawat disiapkan, tidak akan cukup, kata dia Dia menerima kabar dari pihak keluarga Dr. Handoko Gunawan Keluarga mengabarkan dokter yang berpraktik di RS Gerha Kedoya Jakarta Barat itu sudah dalam penanganan rumah sakit dan staff medis yang kompeten Dr. Handoko kini dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik meski dibatasi Keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, simpati, dan doa untuk Dr. Handoko Baka juga, Dr. Handoko Gunawan, usia 80 tahun tangani pasien corona sampai dini hari, beliau dokter hebat Sebenarnya semua dokter dan petugas kesehatan saat ini juga sehebat beliau, kami mohon tenaga-tenaga ini dilindungi, kami sadar tanggung jawab profesi, tolong diprioritaskan keselamatan dan keamanan kerjanya Alat pelindung diri, APD, menipis, masker saja sulit dicari, ini diperlukan oleh seluruh fasilitas kesehatan, tutur biah, DN ulir, virus corona, coronavirus COVID-19, corona Dr. Handoko Gunawan Dr. Handoko Gunawan Terima kasih telah menonton